Menurut berbagai data, saat ini utang negara Indonesia berkisar Rp7.554,23 trili rupiah. Jadi, bagaimana kelapa sawit bisa melunasinya? Berikut penjelasannya. Sebagai negara yang cocok memiliki lahan yang luas untuk tanaman kelapa sawit, bisa dikatakan saat ini keberadaan perusahaan kelapa sawit swasta yang ada di Indonesia jumlahnya mencapai ribuan. Dan kita harus jujur, masih banyak perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang dikatakan melanggar dan harus dijatuhi hukuman. Sebut saja kasus Surya Darmadi atas tuduhan korupsi penyerobotan lahan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Bos pemilik perusahaan dalam naungan Dharma Group dengan total luas 37.950 hektare pada 8 Desember 2022. Pengadilan Tindak Dana Korupsi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Surya Darmadi terbukti bersalah dan diwajibkan membayarkan kerugian negara sebesar Rp73,9 triliun. Keberatan akan putusan tersebut, Surya sempat memberikan pernyataan. Cari seratus pelaku, negara punya hutang Rp7.700 triliun. Betul nggak? Kata Surya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada 6 Februari 2023. Cari seratus, hutang negara akan lunas, ujar Surya. Jika difikir-fikir, benar juga apa yang dikatakan oleh Surya Darmadi. Mengingat, beliau adalah pemain besar dunia perkebunan kelapa sawit. Tentu saja, dia mengetahui segala seluk-buluk dan kondisi saat ini perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kita tunggu saja, sampai di mana keefektifan aparat negara dalam menutaskan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.